Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher meneruskan video sebelumnya tentang Samsung Galaxy S9 Plus yang lupa kunci layarnya jadi ponsel ini sudah kita reset ternyata masih meminta verifikasi kunci layar jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal ponsel ini adalah lupa kunci layarnya walaupun kita diberikan alternatif untuk melakukan verifikasi akun Google atau email yang terlogin pada ponsel ini sebelumnya tapi ternyata pemilik ponsel ini lupa juga emailnya maka akan coba untuk kita bypass emailnya atau yang biasa kita sebut dengan bypass FRP menggunakan aplikasi gratis sebelumnya silakan siapkan komputer dan juga kabel data untuk kabel datanya langsung kita colokkan saja pada komputer yang kita gunakan kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita pada Windows yang kita pakai usahakan sudah terinstall driver Samsung agar ponsel bisa terbaca dengan baik oleh komputer yang kita gunakan kemudian untuk aplikasi bypassnya disini kita menggunakan SAMFW Tool link download bisa teman-teman akses linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian setelah kita menginstall SAMFW Tool tinggal kita jalankan saja apabila minta update silahkan di update terlebih dahulu oke tampilan SAMFW Tool untuk bypass akun Google nya adalah seperti ini selanjutnya bisa kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada bagian kolom info pada SAMFW Tool nya disini langsung terbaca MTP Samsung Mobile USB Modem jika sudah terbaca berarti driver sudah terinstall dengan sempurna perhatikan ya kita lepaskan kabel data dari Samsung nya disini lepas lagi ya untuk MTP Samsung Mobile nya kemudian kita hubungkan lagi ponsel ke komputer dan langsung terbaca lagi MTP Samsung Mobile USB Modem oke ketika driver sudah terinstall dengan sempurna aplikasi sudah bisa membaca ponselnya langsung saja kita pilih menu Samsung langsung kemudian kita pilih menu FRP di bagian bawahnya dan di bagian yang paling bawah kita bisa gunakan dua menu FRP yang pertama adalah remove FRP keamanan lebih lama daripada Agustus 2022 atau menu yang bawahnya lagi yaitu remove FRP keamanan dari Agustus 2022 sampai Desember 2022 bisa kita gunakan salah satu dari kedua menu ini tapi disini kita akan gunakan menu yang bawah saja langsung kita klik langsung kita pilih maka akan muncul dua menu lagi di bagian bawahnya untuk dua menu di bagian bawahnya ini kita pilih yang normal mode saja langsung saja kita pilih normal mode dan kita tunggu sampai aplikasi SAMFW Tool mengidentifikasi ponsel tersebut ya kita tunggu sebentar ini dia sudah muncul proses identifikasinya kemudian ada perintah untuk masuk ke test mode disini bisa kita ikuti saja perintahnya jadi enable test mode by command bintang pagar kosong bintang pagar untuk masuk ke test mode kita perlu kembali ke tampilan awal setup ponsel ini atau di tampilan selama datang kemudian kita pilih menu panggilan darurat dan kita ketikkan komen untuk masuk ke test modenya yang atas ya bintang pagar kosong bintang pagar kita ketikkan saja kalau sudah muncul tampilan seperti ini berarti kita sudah sukses masuk ke test mode kemudian bisa kita pilih menu already open test mode langsung saja kita klik already nya kalau sudah kita pilih already open test mode kita tunggu sebentar sampai proses bypass FRP nya berjalan lagi dan kita tunggu sampai muncul notifikasi izinkan debugging USB pada layar ponselnya jika notifikasi izinkan debugging USB ini tidak muncul teman-teman bisa menghubungkan ulang ponsel ini ke komputer lepas kabel datanya kemudian hubungkan lagi ponsel ke komputer menggunakan kabel data kalau izinkan debugging USB nya sudah muncul langsung saja kita pilih menu izinkan pada notifikasi izinkan debugging USB ini dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google nya berjalan lagi kita tunggu sebentar ini sudah proses menghapus akun Google nya dan samar-samar ponsel sudah masuk ke tampilan menu ya tapi kita tunggu sampai ponsel ini restart kemudian menyala lagi dan nanti kita akan lihat hasilnya bersama oke tampaknya ponsel sudah restart ya disini ada keterangan successfully jadi sudah selesai proses bypass akun Google menggunakan samfw tool dan ponsel sudah restart menyala di tampilan logo Samsung Galaxy S9 Plus tinggal kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai dan ini dia langsung masuk ke tampilan menu jadi ponsel sudah berhasil kita bypass akun Google nya kita coba lepaskan dulu kabel data dari ponsel ini kebetulan ini layarnya kena penyakit shadow ya jadi harus kita cerahkan biar jelas kita cek dulu di menu pengaturan kemudian kita masuk ke tentang ponsel ini adalah Samsung Galaxy S9 Plus untuk versi Android nya yaitu versi 10 maksimal untuk ponsel ini dan untuk versi keamanan juga sudah yang paling terakhir yaitu di 1 Maret 2022 ketika tadi kita melakukan bypass akun Google mengaktifkan pilihan pengembang dan debugging USB kita bisa menonaktifkan pilihan pengembang dan debugging USB nya kita pilih dulu menu pilihan pengembang kemudian kita geser ke bawah kita nonaktifkan opsi debugging USB kemudian kita geser ke atas lagi kita matikan pilihan pengembang nya sekarang pilihan pengembang dan debugging USB sudah berhasil kita disable lagi dan untuk akun Google bisa kita bikin baru menggunakan aplikasi Google Play atau juga sudah ada akun Google yang ready tinggal kita loginkan saja di aplikasi tersebut oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya